Sementara itu, Saudara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Gebenur Kalbar dalam rangka menstabilkan harga bahan pokok menjelang hari Ramadan. Di tengah naiknya harga bahan pokok seperti beras, minyak, telur, dan gula, warga merasa senang dan terbantu. Sejak pagi, warga Pontianak mayoritas ibu-ibu rela mengantre untuk mendapatkan pangan murah di halaman kantor Gebenur Kalimantan Barat. Di saat harga bahan pokok yang sedang meroket, mulai dari beras, minyak goreng, telur, dan gula, warga merasa terbantu dengan adanya gerakan pangan murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurut salah satu warga Pontianak, beras premium bahien dipasaran harga tertinggi Rp85.000 per 50 kg, sementara gerakan pangan murah hanya Rp65.000 per 50 kg. Menjelang Ramadan, warga berharap harga bahan pokok dapat stabil kembali. Masyarakat bisa, kata orang, untuk mencukupi hidupnya. Sekarang kan beras susah, mbak. Masih mahal enggak, bu, beras? Masih lah. Adanya pangan murah? Alhamdulillah terbantu. Cuma kita harus tahan, kita harus sabar, ngantri. Kalau enggak dapat, bukan rajeki kita, enggak boleh marah. Cuma ini, kata adik saya, KTP. Kalau biasa di pasar kemuning itu enggak pakai KTP, pokoknya kita ada uang. Ini saya mau ngantri lagi. Beli apa-apa, bu? Beras ya sama gula, mbak. Sementara itu, penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harison, memastikan, dalam waktu dua minggu ke depan, harga beras akan turun, karena sudah memasuki masa panen. Maret ini sudah mulai panen kemarin, saya panen di Mekayang. Dan semua daerah di Kalimantan Barat ini sekarang panen. Kalau untuk beras pagi, insya Allah dalam waktu dekat, sudah akan turun lagi harga beras. Seiring dengan kita sudah mulai panen, ya. Otimis harganya turun. Otimis harganya turun, karena kita panen baik secara lokal maupun nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus menggelontorkan bantuan gerakan pangan murah untuk membantu menstabilkan harga menjelang Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri. Suciya Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!